Ketika kita akan belajar tentang mengenai energi, kita akan mempelajari kewajiban kita untuk menghemat energi. Yang pertama, anak-anak kita menghemat energi. Menghemat energi di sini apa saja? Lampu, kipas, listrik. Apabila kita tidak menggunakannya, kita harus apa? Mematikannya. Nah, kewajiban kita untuk mematikan listrik kalau tidak dipakai. Kipas angin, ya, terus lampu. Terus hak kita dalam energi listrik apa? Mendapat penerangan. Terus untuk kipas, mendapat kesegaran biar sejuk. Jadi kipasnya dihidupkan. Apabila kita tidak memakainya, kita harus apa? Mematikan. Contohnya. Nah, bukuru sudah punya contoh. Contohnya ini ada anak sedang apa ini? Setrika. Menggosok baju. Menggosok baju. Menggosok baju itu dengan apa, anak-anak? Setrika. Setrika. Pertama dulu dengan listrik. Nah, setelah menggunakan listrik, setrika. Nah, setrikanya ini menjadi apa apabila diletakkan di listrik? Menjadi panas. Pinter katanya temannya menjadi panas. Nah, panas akhirnya bajunya menjadi halus. Menjadi rapi. Nah, anak ini juga mengeluarkan apa? Keringat. Keringat. Mengeluarkan tenaga. Ya, terus sia-sia apa enggak tenaganya? Sia. Tidak. Tidak. Tidak terbuang sia-sia. Karena dia bekerja bermanfaat bagi dia sendiri dengan orang tua. Orang tuanya. Dia membantu orang tua. Sekarang. Nih, anak ini sedang apa? Menyapu. Piket. 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 Di mana ini? Di rumah. Di rumah. Nah, anak ini menghemat energi atau tidak? Tidak. Menghemat. Menghemat. Dengan cara bagaimana? Mematikan televisi. Mematikan televisi apabila televisinya tidak dipakai, ditonton. Nah, yang kedua, anak ini sedang menyapu rumahnya. Supaya apa rumahnya kalau disapu? Supaya bersih. Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit rumahnya, ya? Tidak ada kotoran. Ya, tidak ada kotoran. Terus, dia mengeluarkan apa? Tenaga. 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 Mengeluarkan keringat. Sia-sia apa tidak? Tenaga. Tidak. Ini kegiatan di mana, anak? Di rumah. Di rumah. Sekarang, di rumah. Tidak ada penyakit rumahnya. Tidak bertengkar. Mengeluarkan tenaga yang bermanfaat. Bukuru akan memberikan contoh-contoh untuk perilaku sila keberapa? Sila kelima. Contoh perilaku sila kelima. Yang ke satu apa? Tidak berperilaku boros. Tidak berperilaku boros. Nah, boros dengan cara bagaimana? Tidak menghabiskan energi yang ada. Contohnya, ini, mematikan listrik. Terus, yang kedua, mematikan lampu, mematikan tipas. Nah, contohnya seperti ini. Mematikan TV. Dan, tidak hanya listrik saja dan lampu saja. Ini juga menghemat energi. Tapi, energi yang siap. Yang kedua, dibaca. Tidak malas dalam bekerja. Tidak malas dalam bekerja. Contohnya, Menyapu rumahnya. Nah, ini adalah, ketiga ini, adalah tidak malas dalam bekerja. Sekarang, yang ketiga dibaca. Ketiga ini, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Saling membantu. Ya, tidak. Walaupun ini sendirian, dia membantu orang tuanya. Sekarang, yang keempat. Kita melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Kalau seperti ini, merugikan apa tidak? Merugikan. Merugikan. Jadi, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan diri sendiri. Sekarang, nomor lima dibaca. Tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Di dalam ini, gambar-gambar ini, mana yang menimbulkan kebisingan? Bertengkar. Bertengkar. Terus? Bermainan layangan. Waktunya siang-siang, ya, banyak tetangga yang tidur. Akhirnya dia bertengkar karena mau mengambil layangan. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan besok lagi pelajarannya. Ya, ditutup dulu. Anak-anak, kita tadi mempelajari tentang apa? Kewajiban kita menggunakan energi dan hak kita mendapatkan energi. Besok kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya. Sebelum pulang, kita nyanyi bersama-sama, ya. Ayo, berdiri sama-sama, yuk. Nah, satu. Dengan hitungan ketiga, ya. Dua, tiga. Matikan hindi, matikan lampu, matikan timan, sekalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. Kelos tiga pintar. Sampai jumpa di video selanjutnya.